Kita ke Yogyakarta, becak motor memang lebih cepat dan tidak terlalu menguras tenaga pengembudinya. Namun, becak motor menyisakan polusi akibat penggunaan bahan bakar minyak. Di Yogyakarta, sebuah sekolah menengah kejuruan membuat becak dengan bahan bakar energi matahari. Jika Anda pernah berkunjung ke Yogyakarta, tentu Anda tahu salah satu ciri khas kota Gudeg, yang ini becak. Namun, seiring perubahan zaman, becak Yogyakarta yang bentuknya khas mulai hilang. Para pengemudi becak sekarang banyak yang menambahkan mesin motor di becaknya. Becak, becak motor ini berbeda bentuknya dari becak kayuh tradisional. Becak motor juga berkontribusi terhadap peningkatan polusi karena menggunakan bahan bakar minyak. Berawal dari keinginan mempertahankan bentuk khas becak kayuh tradisional, sebuah SMK di Yogyakarta membuat becak yang memudahkan pengemudi, namun tidak mengubah bentuk khas becak Yogyakarta yang legendaris. Becak kami itu mempunyai tenaga mampu mengangkut 350 kg. Dengan daya tempuh, bisa melaju dengan kecepatan 30 km per jam, jarak jangkauannya bisa 60 km dari pengecasan. Pada saat siang hari, dengan cahaya matahari, becak kami tidak pernah akan habis energinya. Karena sambil jalan, becak tersebut bisa mengisi dengan pelan. Dari cahaya matahari tersebut, masuk ke dalam aki, sehingga aki-nya tidak pernah akan habis. Dan becak akan melaju tanpa lelah, tanpa dikayuh, bisa beroperasi di pada siang hari, seterusnya. Becak energi surya menggunakan solar cell yang dipasang untuk menyerap energi matahari, yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan disimpan dalam aki kering, yang berguna untuk menggerakkan roda becak. Walaupun memanfaatkan tenaga matahari, tukang becak tidak perlu takut kehabisan daya listrik saat mengayuh becak di malam hari, karena becak masih dapat melaju sejauh 40 km tanpa cahaya matahari. Jika listrik habis, di tengah jalan becak energi surya masih dapat dikayuh secara manual, tanpa menyelidikan si pengemudi. Karena tidak ada proses pembakaran dalam sistem mesin, becak energi surya juga tidak menimbulkan polusi. Cocok untuk kawasan wisata seperti Yogyakarta. Wahyu Juniawan, Yogyakarta